Silaturami Kebangsaan bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan mendoakan rakyat Palestina ketika berkunjung ke Sumatera Barat. Kunjungan Anies yang ketiga kalinya ini merupakan undangan tokoh masyarakat dan ulama. Selain menghadiri salah satu acara, Anies juga menyempatkan diri sholat berjamaah dengan warga sebelum bertolak ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, Anies bersilaturami dengan para relawan. Kunjungan Anies ini merupakan yang ketiga kalinya di Sumatera Barat. Anies juga menghadiri doa bersama untuk Palestina di Taman Jamgadang. Dalam sambutannya, Anies mengajak para warga untuk mendoakan rakyat Palestina agar merdeka dari penjajahan Israel. Anies menegaskan peran kota Bukit Tinggi berjasa dalam kemerdekaan Indonesia dengan melahirkan pejuang serta pahlawan nasional yang diharapkan semangatnya yang sama untuk kemerdekaan Palestina. Yang menambahkan agar doa bersama untuk Palestina di Bukit Tinggi ini mampu menjadi contoh di daerah lainnya, sehingga seluruh dunia menyaksikan bahwa Indonesia selalu berada paling depan membantu Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.